Hai semuanya, balik lagi sama aku Keke Hari ini guys, aku mau ajakin kalian untuk main Dress to Impress Tapi ada challenge-nya ya guys Kalo kalian tau, aku tuh punya VIP ya kan di Dress to Impress Nah, kali ini guys, aku gak akan boleh pake barang-barang dari VIP guys Jadi ya, kira-kira apakah skill Dress to Impressku ini itu murni karena aku jago Atau aku selalu menang gara-gara aku punya VIP doang Kita buktiin bareng-bareng ya Harusnya sih ini gak susah guys Karena barang-barang yang gak ada di VIP itu juga bagus-bagus semua gitu ya kan Cuman emang barang-barang VIP itu melengkapi sih Kayak ada mahkota, terus ada kerajang bunga, kayak gitu-gitu ya Ya, semoga aja aku bisa deh ya Temanya adalah guru guys Kita gak boleh masuk ke VIP room ya Ini sih tema guru, harusnya bisa sih kita bikin tanpa VIP Kita ubah dulu warna kulitnya deh ya Aku mau ubah dulu warna kulitnya jadi kayak gini Aku mau bikin outfit ala-ala guru killer gitu guys Guru tuh biasanya tuh pake rok gitu gak sih? Atau kita bikin outfitnya tuh ala-ala guru Indonesia gak sih? Jadi pake rok batik Eh, tapi nanti jatohnya kayak kebaya Jangan deh guys Kita pake rok hitam aja Biasanya ibu guru tuh bajunya gimana sih? Kayaknya aku punya bayangan sih Cuman aku gak tau bisa merealisasikannya atau gak di dress to impress ini ya Ini roknya Ya, tapi kayaknya ini Kayaknya yang ini aja deh Jangan yang terlalu ketat gitu loh roknya Bahaya ini ya Terus aku mau pakein ini ya kan Nah, ini itu mau aku pakein warnanya itu Warna-warna pastel gini guys Terus buat dalemnya kita pakein apa ya ini dalemnya nih Karena masa iya guru kayak gini woy Bisa gak ya kira-kira dipakein sesuatu? Iya gak bisa deh guys Kalian tau kan? Aku kayak kepengen bikin gurunya tuh bajunya tuh yang berwarna gitu loh Tipikal-tipikal guru yang biasanya itu banyak disukain sama murid-murid cowok guys Yang bajunya warna-warni Terus masih muda kayak gitu ya kan Mungkin pake yang ini kali ya Nah, ini boleh nih Tapi boleh gak sih guru pake Sabrina kayak gini? Semoga aja boleh ya Terus aku mau pakein jaket sih Jaketnya Aduh guys Bisa gak ya? Ini jaketnya Kita kasih warnanya warna putih Kayak kurang gitu ya Bingung aku guys Udah lah guys Aku tak jadi guru pada umumnya guru aja lah guys Gimana? Coba outfit guru pada umumnya kayak gimana? Pake ini kali ya? Nah, nih Tapi ini atasnya harus kita tutup nih Terlalu Kita tutup dulu pake ini Nah, ya kan? Ini udah guru banget guys Kayak guru apa ya ini? Kepala sekolah gak sih? Vibesnya Vibes-vibes Kepala sekolah gitu loh Terus kita pakein kacamata Ya, kacamatanya yang ini aja Mungkin kita ubah dulu mukanya Aku gak sempet bikin custom mukanya ya Karena ini waktunya udah 2 menit lagi Kita bikin mukanya itu yang Yang ini aja kayaknya Yang natural aja ya Karena yang lain terlalu menor guys Sebenernya aku pengen bikin mukanya tuh muka galap Tapi yaudahlah Yang ini aja natural ya Sekarang rambutnya Rambutnya itu Biasanya kepala sekolah tuh Rambutnya tuh dicepol gitu gak sih? Jadi kayak biar Mencontohkan Contoh kerapian gitu loh Kepada murid-muridnya Jadi mungkin aku bakalan cepel rambutnya kayak gini Kita bikin warnanya warna coklat Terus kita kasih poni guys Nih, bagus kan? Ini adalah outfit kepala sekolah guys Jangan lupa kita pake ini dulu Sepatu ya Sepatunya aku mau pake yang ini Warnanya juga warna hitam Belakangnya merah guys Biar cantik Kita pakein stocking juga Jadi biar bajunya ini itu lebih sopan ya Tuh kan, bagus kan? Terus aku mau bikin gurunya ini tuh Kayak bawa-bawa buku gitu ya Aku gak mau terlalu kasih banyak aksesoris Karena biasanya kan Kalo di sekolah itu Malah gak boleh pake aksesoris Terlalu banyak kan Jadi aku gak mau pakein ibu guru ini Kebanyakan aksesoris guys Karena kan jadi contoh gitu Untuk para muridnya ya Tasnya aku mau pilihin yang ini aja Warnanya kita bikin yang Biasanya tuh tas ibu guru tuh Random gitu gak sih? Warnanya tuh warna random gitu ya kan? Nih, ini adalah Outfit kepala sekolah Mungkin kita pake bando kali ya Nih tuh Ini udah realistis banget sih ini guys Semoga aja kita bisa menang Dengan outfit ini Ini outfitnya tanpa VIP Guys tuh Aku bisa bikin outfit kayak gini Tanpa VIP Kalo menang sih keren sih ya Wah liat ini guys Guru macam apa yang pake Loksebra kayak gitu Anting-antingnya gede banget Ya kan? Terus make upnya Menur banget Aduh Ini aku kasih bintang 2 Kayaknya kalo ada guru Dan danannya kayak gitu ya Kalo aku di kelas guru itu Aku bakalan gak suka banget deh Sama gurunya Karena dia terlihat galak Ah kalo ini Ini biasanya itu guru bahasa Inggris Yang dipanggilnya tuh Miss Karena dia ini tuh masih muda Vibesnya tuh masih anak muda Astaga ibu guru Bintang 4 Minus 1 bintang Karena dia tiba-tiba Tadi delosor ke bawah guys Kaget aku Ini vibesnya juga kayak Kepala sekolah Tapi Lebih kayak Boss kantoran gitu gak sih? Daripada kepala sekolah Mana ada kepala sekolah Pake kalung Segeri gaban Kukunya warna merah Ya kan? Gak cocok ini buat di sekolah Nah Ini sebenernya cantik nih guys Tapi kenapa dia gak punya muka? Jangan-jangan ini anomali Garis bintang 2 deh Ini Apa ya? Vibesnya kayak Guru bahasa Inggris Yang masih muda Kayak gitu-gitu loh Tapi kenapa kebanyakan Orang pilihnya outfit warna hitam ya? Apakah guru biasanya pake warna hitam? Oh Ini ada bapak guru Bapak guru Liat guys Nih guys Astaga bapak gurunya Selih sekali Vibesnya kayak guru kesenian gak sih? Kayak guru Lukis Guru Pokoknya guru kesenian lah ini Nah Ini nih Kepala sekolah guys Kita poselnya yang Kalem-kalem dulu ya guys Ini tuh Yang kalem-kalem guys Jangan yang Terlalu barbar guys Dan Aku juara 3 Kenapa kok yang Kayak Ibu-ibu Arisan ini Malah juara 1 guys Tapi lumayan lah ya Berarti walaupun tanpa VIP Tapi aku tuh masih bisa Apa ya? Mungkin kita jadi Ariana Grande Aja guys Nih Ariana Grande Yang versi Mad Gala Yang pake bajunya Yang warna abu-abu itu loh Jadi bajunya itu kayak gini Terus pake atasannya yang ini aja guys Ini terlalu crop deh Kayaknya pake yang ini ya Tuh ini udah mirip banget Aku sambil nyontek referensi nih Terus ini Sarum tangannya Sarum tangannya tuh warnanya itu agak sedikit lebih muda Udah sih guys Bajunya Ariana Grande cuman gini doang Sekarang rambutnya guys Rambutnya dia itu dikuncir tinggi banget Jadi aku mau pakein rambutnya yang ini Warnanya tuh sebenernya dia lagi kayak ombre blonde gitu Cuman aku pilih warna rambutnya yang ini aja Terus pake poni nyamping gitu guys Tapi kayaknya aku pakein yang ini aja deh Lebih bagus Nah kan Terus Ariana Grande ini tuh kan penyanyi Ya jadi kita pakein mic dulu guys Mana nih micnya nih Kita pakein mic ini Micnya kita bikin mungkin warnanya itu yang bling-bling silver Nih warna micnya Aduh gak bisa bling-bling ternyata guys Udah deh warna hitam aja deh kalo gitu Dia gak pake kalung ataupun perhiasan apapun Sekarang kita bikin matanya Matanya tuh kira-kira kayak gini ya kan Alisnya tuh kira-kira beginilah ya Bibirnya tuh ya mirip-mirip kayak gini Tapi mungkin warnanya kita bikin seperti ini Atau kayaknya jangan deh warnanya biarin gini aja guys Lebih mirip ternyata Kita pakein contour dulu guys Ini namanya kalo di make up to contour Biar muka kita keliatan tirus gitu ya kan Ariana Grande kan tirus banget kan Pake idung gak Masa pake idung sih Kayak aneh gitu loh disini kok pake idung Tapi yaudahlah kali ini aku pake idung deh guys Idungnya yang mungkin yang ini kali ya Yang lebih mancung Nah jadi deh ini adalah Ariana Grande Ini mah bukan Ariana Grande Ariana Granat ini Kita liat ya kira-kira kita bisa menang gak pake outfit ini Semoga aja kita bisa menang ya Ini dia guys fashion shownya Kalian tau gak kira-kira ini siapa? Kalo aku sih gak tau dia siapa ya Fivesnya merah putih kayak kemerdekaan Indonesia kemarin Merah putih semua Katanya dia ini Jenny Ada sih Jenny yang pake kostum kayak gitu Tapi kok aku tidak melihat Jenny gitu di dia ya Ini siapa pula nih? Maloi, Maloi siapa? Saya tak kenal lah Wah ini cantik tapi aku gak tau ini siapa Kira-kira dia siapa ya? Kita tunggu dulu nih dia ada ngomong gak nih kira-kira dia siapa? Kayaknya dia gak ada ngomong deh guys Dia cuman pose-pose doang Bintang 5 deh karena dia cantik nih Aku suka Dan ini adalah aku guys Bagus gak guys? Kita nyanyi dulu kayak Ariana Grande Pake suara tinggi Jatuhnya kayak orang sakit Kalo aku yang nyanyi pake suara tinggi Ini apakah masih botak? Tapi vibesnya kayak Snow White guys Cuman dia botak Dan pemenangnya adalah Juara 1 guys Ariana Granat juara 1 guys Tuh Dago banget aku nih Padahal tanpa VIP Without VIP Aku bisa menang guys Liat Kalian yang pada ngatain aku menang Di Dress to Impress Gara-gara petuin VIP Sini Maju kalian Nih aku udah membuktikan Aku bisa menang juara 1 Tanpa VIP Emang ini tuh murni skill ku aja Tema yang selanjutnya adalah Favorite show Apa ya guys? Favorite show itu mungkin kayak film favorit gitu gak sih? Film favorit Ya guys Apa ya? Aku tuh biasanya tuh suka tuh nontonin Disney Princess guys Gimana kalau kita jadi mermaid? Maksudnya jadi mermaid lagi? Kayak terlalu template gitu gak sih? Oh atau gak kita jadi Belle Kalian tau Belle gak? Belle Bele guys Itu loh yang di film Beauty and the Beast guys Nah kita jadi si Belle aja Kita warnain dulu semua bajunya jadi warna kuning Kayak gini ya Warna kuning semuanya Terus buat atasannya Kita gak mungkin kan biarin kayak gini doang Jadi aku mau tambahkan ini Biar keliatan ada dimensinya gitu Gila guys bahas aku dimensi Terus kita pakein ini ya guys Sarung tangan Warnanya warna kuning juga Tapi kita bikin lebih gelap Terus guys si Belle ini tuh pake anting-anting bulet Warnanya tuh warna kuning juga Dia kayaknya suka banget warna kuning guys Kuningnya tuh ternyata kuning-kuning ke oran-orenan gitu loh Bukan kuning yang ngejreng kuning kayak gini Nah kuningnya tuh kuning yang kayak gini Nah ini baru Belle Makanya aku kayak merasa ada yang aneh gitu ya kan Ini waktunya sisa 3 menit lagi Kita harus cepet sih Mungkin atasannya kita pakein ini kali ya Nah jadi kita gak usah pake sarung tangan guys Tuh atasannya kayak gini Aku mau tambahin sedikit layer Nih jadi bajunya ada layernya gitu Biar gak terlalu polos Rambutnya kita ubah dulu guys Rambutnya si Belle itu Harusnya mirip-mirip sama yang ini nih Warnanya warna coklat gini Terus dia gak pake poni ya Apakah ini sudah mirip dengan Belle Kok kayak gak mirip gitu sih Mungkin faktor mukanya kali ya Mukanya aku ganti dulu deh Mukanya aku ganti pake yang ini deh Nah Dia itu kan punya cowok Cowoknya itu kayak semacam monster gitu ya kan Bukan monster sih Kayak orang yang dikutuk jadi monster gitu ya kan Jadi aku akan bikin si Belle ini itu Membawa boneka beruang ini Jadi dia bawa boneka beruang ini guys Dan si Belle ini tuh filmnya tuh identik sama bunga mawar Jadi aku mau tambahin bunga mawar juga Di kepalanya dijadikan kayak aksesoris gitu ya Jadi deh guys ini adalah Princess Belle Semoga aja kita bisa menang nih Karena orang-orang yang lain tuh pada cantik-cantik banget guys Ini aku gak tau ya dari film apa Tapi dia cantik banget sih ini Kasih bintang 5 deh ya guys Ini cakep banget sih Aku suka banget sama bajunya Dia gak bilang lagi dari show apa ya kan Aku jadi penasaran ini Gak bisa tidur nih aku nanti malam Nah Ini dia guys Si Belle guys Tuh Gimana cantik gak nih si Belle nih Kita pake yang fantasy post pack nih guys Wedeh 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 Dan pemenangnya adalah Ah udah pasti aku juara satu lagi guys Gimana guys Kalian mengakuinnya nih sekarang Skill dress to impressku Tanpa VIP Aku bisa juara satu dua kali Dan juara tiga satu kali loh Jago aku ini ya kan Jadi kalian jangan lagi ya Ngata-ngatain aku Bilang Alah kakek tuh menang mulu di dress to impress Karena pay to win gara-gara punya VIP Enggak guys Hari ini aku sudah membuktikan ya Tanpa VIP aku juga bisa menang Mungkin nanti kapan-kapan kita bikin challenge Cuman boleh pake item VIP doang kali ya Coba kalo kalian setuju sama challenge-nya Kalian tulis di kolom komentar ya Oke deh guys Jadi segitu aja videonya untuk hari ini Thank you banget buat kalian semua Yang sudah menonton Dari awal sampe akhir ya Buat yang mau beli merchandise aku Bisa dibeli lewat Shopee Dan jangan lupa untuk di like Comment, share, dan subscribe Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Dadah Dadah Dadah